. Silaturahmi bareng sahabat, Lesti Kejora diminta segera bangkit. Penyanyi dangdut Lesti Kejora mengunggah foto terbaru melalui akun miliknya di Instagram. Dalam foto tersebut, istri Rizky Bilar itu memperlihatkan momen berkumpul sambil Silaturahmi para sahabat. Lesti Kejora tampak bersama beberapa rekan selebritas seperti Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Rizky Nazar, Sifah Haju, Ali Syakib, Kesya Ratuliu, dan lainnya. Masya Allah Tabarokawo, tulis Lesti Kejora sebagai keterangan foto di Instagram. Foto Lesti Kejora dan Rizky Bilar bersama dengan para sahabat itu langsung menuai komentar dari netizen. Para warganet mengaku senang melihat Lesti Kejora sudah kembali beraktifitas dan berkumpul bersama sahabat. Selain itu, penggemar juga berharap Lesti Kejora segera bangkit dari masalah rumah tangga beberapa bulan lalu. Diketahui, Lesti Kejora menjadi perbincangan lantaran melaporkan Rizky Bilar terkait dugaan KDRT. Setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Lesti Kejora malah mencabut laporan. Keputusan Lesti Kejora mencabut laporan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar membuat banyak penggemar serta netizen kecewa. Hal tersebut membuat Lesti Kejora dan Rizky Bilar sempat memutuskan istirahat dari media sosial. Kini, Lesti Kejora sudah kembali aktif di media sosial, khususnya Instagram. Di satu sisi lain, meski rumah tangganya diterpah isu miring, karir Lesti Kejora seolah tak terpengaruh dan tetap jaya. Hal ini pun membuktikan kehebatannya sebagai publik figur, terutama penyanyi, tetap eksis hingga sekarang. Inilah fakta kehebatan Lesti Kejora yang tidak dimiliki penyanyi lain. Satu, fakta kehebatan Lesti Kejora yang pertama adalah kemenangannya dalam penghargaan Malam Puncak Ida. Ia berhasil menyabat kategori lagu dangdut terpopuler untuk lagu lentera. Lagu yang dirilis pada tanggal 8 Januari tahun 2022 tersebut berhasil masuk jajaran trending 2 di Youtube. Lirik lagu serta nuansa lagu tersebut menjadi salah satu fakta yang memberikan daya tarik tersendiri. Dua, selain kategori di atas, Lesti juga berhasil meraih penghargaan kategori klip dangdut terpopuler untuk video klip lagu sekali seumur hidup. Lagu ciptaan Adibal Sahrul tersebut telah disaksikan oleh jutaan orang. Pembacaan pemenang penghargaan tersebut juga dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dan NASA. Nggak cuma itu, Lesti juga berhasil membuktikan eksistensinya di kanca dangdut tanah air. Di tahun 2022 ini dirinya kembali meraih title sebagai penyanyi solo dangdut terpopuler. Gelar tersebut bahkan berhasil kembali ia dapatkan setelah di tahun sebelumnya telah diraihnya.